Salam bahagia bagi kita semua Kita akan membahas asismen atau soal-soal tentang Baris dan deret aritematika matematika kelas 10 fase E untuk kurkulum merdeka Yang pertama adalah Diketahui suku kedua sebuah barisan aritematik sama dengan 9 Dan suku kedelapannya sama dengan 21 Yang harus diperhatikan disini adalah Suku keduanya Yaitu 9 dan suku kedelapan sama dengan 21 Kita tulis disini Dimana U2 itu sama dengan 9 Jadi ini adalah U2 Sementara suku kedelapan Suku kedelapan ini Berarti U8 itu sama dengan 21 Yang menjadi pertanyaan adalah Yang pertama kali yang kita ingin diketahui adalah A dan B Atau beda dan suku pertama Kita sudah punya rumus Atau kita sudah punya nilai U2 sama dengan 9 U8 sama dengan 21 Kalau ini kita masukkan di rumus Ingat rumus Un sama dengan A A plus N min 1 kali B Oke Dari rumus ini Yang sudah tahu kita masukkan A nya belum tahu Tetap N nya sudah tahu 2 Jadi 2 ini sebagai N Min 1 Kalikan B nya belum tahu Sama dengan 9 Sementara Yang U8 Berarti A Plus 8 Min 1 Kali B Sama dengan 21 Nah Dari sini Kita bisa mendapatkan Jadi Yang besar saya taruh di atas Biar hitungannya mudah U8 itu berarti sekarang A Plus 7B Sama dengan 21 Sementara U2 nya itu sama dengan A Plus Di sini 2 kurangi 1 Sama dengan 1 Kali B Berarti B Sama dengan 9 Oke Kalau ini Saya eliminasi Saya kurangkan Maka A nya ini hilang Ya Ininya hilang Sementara 7B Dikurangi B Sama dengan 6B Oke Di sini 21 kurangi 9 Sama dengan 12 Maka Ketemu B itu sama dengan 12 Dibagi 6 Atau Sama dengan 2 Berarti kita ketemu Sama dengan B Sama dengan 2 Oke ya Sementara Kalau B Sama dengan 2 Kita ingin mencari A Kita masukkan di U2 aja Jadi A Plus B nya saya ganti 2 Sama dengan 9 Berarti A nya ketemu 9 dikurangi 2 Sama dengan 7 Oke Di sini sudah menjawab Yang Nomor A Oke ya Jadi yang A itu sudah terjawab Dimana Bedanya Adalah 2 Dan A nya sama dengan 7 Oke Sekarang kita akan mencari Suku yang ke 15 Oke ya Di sini tadi jawabannya A Sekarang kita ingin mencari U yang 15 U 15 Berarti A nya berapa Ya Sesuai dengan rumus ini Ya Berarti kan rumus ini A nya sama dengan Di sini sama dengan 7 Plus 15 Dikurangi 1 Dikali B nya 2 Maka sama dengan 7 Plus 14 Dikali 2 Oke ya Sama dengan berapa 7 ditambah 28 Sama dengan 35 Jadi Nilai ke 15 Sama dengan 35 Oke Untuk selanjutnya Kita mencari Suku ke N Jadi UN nya berapa Untuk mencari UN Berarti tinggal Dimasukkan A nya tadi berapa A nya sama dengan 7 Plus N Min 1 Kali B nya 2 Maka Sama dengan 7 Plus N Kali 2 2N Min 2 7 Dikurangi 2 Sama dengan 5 Berarti 2N Plus 5 Oke Yang nomor 1 Seperti ini Kita lanjut Untuk yang nomor berikutnya Untuk nomor berikutnya Berarti kan Di sini Diketahui sebuah Barisan aritematika Seperti ini Ya Kita ingin mencari Suku keberapa Yang nilainya adalah 51 Min Di sini Perhatikan Di sini adalah Suku keberapa Berarti kita mencari N Oke ya Kita mencari N Terlebih dulu Kita harus tahu A nya dulu Suku pertamanya berapa Suku pertamanya Dengan 5 B nya Berarti kan B nya B nya itu 1 Dikurangi 4 Eh Dikurangi 5 ya Oke Sama dengan Min 4 Ya Ini Kita ingin mencari N Dengan nilai UN sama dengan Min 51 Berarti kan Kita punya rumus ini A Plus N Min 1 Kali B Ya Ini rumusnya Sekarang kita masukkan UN nya N nya gak tahu N nya gak tahu A nya sudah tahu Oke N nya gak tahu Dibiarkan B nya berapa B nya sama dengan Min 4 Oke Sama dengan berapa Sama dengan Min 51 Disini kita bisa Ngetung 5 Plus Ya Ini kali ini berarti berapa Min 4N Ini Ditambah 4 Sama dengan Min 51 Oke Disini kita bisa Ngetung Ya ini berapa ini Sama dengan 9 Berarti 4N Itu sama dengan Berapa Sama dengan Plus 9 Sama dengan Min 51 Berarti Min 4N Itu sama dengan Min 51 Disini Min Sama dengan Berapa 9 Ya itu Sama dengan Min 60 Ya ini masih 4N Maka N sama dengan Min 60 Dibagi Min 4 N nya itu harus Positif N nya berapa N nya sama dengan 15 Oke ya Ini cukup Mudah untuk bisa Mengatur seperti ini Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Perhatikan Yang menjadi pertanyaan adalah Tentukan Suku pertama Ya Disini Kita diminta Untuk menentukan Suku pertama Beda Dan Suku ke 20 Jadi ini adalah A Ini beda Ini UN Dengan Baris aritematika Adalah ini Kita coba dulu Yang A Suku pertamanya Berapa Suku pertamanya Adalah 5 Oke B nya berapa B nya sama dengan 8 Kurangi 5 Berarti Sama dengan 3 Oke ya Kita mencari U 20 Ya U 20 Itu sama dengan Ingat rumus Saya tulis lagi A Plus N Min 1 Kali B Berarti A nya sama dengan 5 Plus 20 Dikurangi 1 Dikali B nya berapa B nya tadi adalah 3 Oke Berarti sama dengan 5 Ditambah 19 Kali 3 Nah Tinggal 5 Ditambah Ini kali 3 Berapa Sama dengan 57 Berarti Sama dengan 62 Oke ya Ini cukup mudah Untuk menghitung ini Sekarang untuk Yang B Sekarang soal yang B Soal yang B Suku pertama Itu sama dengan 27 Sementara Bedanya Itu sama dengan Berarti kan 25 Jadi beda itu Sebelah kanan Dikurangi Dikurangi Sebelah kirinya Bukan besar Sama kecil Tapi sebelah kanan Dikurangi Sebelah kirinya Berarti 25 Dikurangi 27 Sama dengan Berapa Sama dengan Min 2 Jadi B itu bisa negatif Bisa pecahan Terus Kita mencari U yang Kedua puluh Kita mencari U yang ke dua puluh Itu berarti berapa Itu berarti A nya 27 Plus 20 Kurang 1 Min 2 Berarti Sama dengan 27 Plus Ini berapa Ini berarti Min 40 Min 40 Kan ini 20 Sama Min 2 Min 40 Plus 2 Berarti Bisa saya tulis 20 Ini sama Ini berarti 9 Min 40 Oke Ini tinggal Sama dengan berapa Sama dengan 11 Min Ya Tetapi Disini Kita mencari Suku ke N Dari barisan Jadi rumus Suku ke N Itu berapa Kalau yang ini Un nya Itu sama dengan A nya tinggal Dimasukkan A nya berapa 5 Plus N Min 1 Kali 3 Berarti 5 Plus 3 N Min 3 Berarti Un nya Itu rumusnya Sama dengan 3 N Ini 5 Sama Min 3 Sama dengan 2 Sementara yang ini Un Itu sama dengan A nya berapa A nya sama dengan 27 Plus N Min 1 Dikali Min 2 Berarti 27 Min 2 N Plus 2 Berarti Sama dengan Ini Ditambahkan Ini Sama dengan 29 Min 2 N Ini adalah Rumus Un Oke Sekarang kita Lihat untuk Soal berikut Soal berikutnya Masih Tentang Barisan Aritematika Ya Soal berikutnya Masih Tentang Barisan Aritematika Coba Perhatikan Barisan Aritematika Ini U5 Itu sama dengan Min 2 Dan U10 Sama dengan Min 17 Kita ingin mencari Suku pertama Kita lihat dulu Kita lihat dulu Untuk mencari Suku pertama Dan Beda U5 U5 Saya tulis disini U5 Itu sama dengan A A nya tidak tahu Dibiarkan Oke 5 Kurang 1 Itu berarti 4 Ya 4 Terus Disini B nya Tidak tahu Sama dengan Min 2 Ini yang U5 Sementara Yang U10 Itu sama Dengan A nya Tidak tahu 10 Kurang 1 9 B Sama dengan Min 17 Oke ya Nah Disini Kita bisa Mengurangkan Ya Bisa mengurangkan Anda perhatikan Untuk mengurangkannya Memang lebih baik Itu yang Besar Itu dikasih di atas Kalau ini Saya kasih di atas saja Jadi Ini saya taruh disini Berarti U5 Sama dengan A Plus 4 B Sama Min 2 Ini saya kuranginya Ini Oke berarti Ini kan hilang Ini tinggal berapa 5 B Sama dengan Ini plus Berarti sama dengan Min 15 Ketemunya B sama dengan Min 3 Oke B sama dengan Min 3 Sekarang kita ingin cari A nya A nya kita masukkan Di U5 Boleh U10 Boleh Kalau saya masukkan Di U5 Ya Saya masukkan Di U5 Berarti A Plus 4 Kali Min 3 Sama dengan Min 2 A Min 12 Itu Sama dengan Min 2 Berarti A nya Sama dengan Geser Jadi plus Berarti Menjadi 10 Jadi Ketemu A nya Sama dengan 10 Dan B nya Sama dengan Min 3 Jadi B nya Sama dengan Min 3 Dan A nya Sama dengan 10 Sekarang kita ingin mencari Yang B Kita Mencari Yang B Suku 20 U 20 Berarti A nya Berapa A nya A nya Sama dengan 10 Plus Kalau Saya tulis Berarti 20 Kurangi 1 Dikali Min 3 Berarti Sama dengan 10 Plus 19 Min 3 Itu Sama dengan 10 Min Berapa Ini 57 Berarti Sama dengan Min 47 Oke Ini adalah Untuk Suku ke 20 Sekarang Yang C Rumus Rumus N nya Berarti N nya Itu Sama dengan A A nya Sudah Tahu A nya Sama dengan 10 N nya Belum Tahu Karena Memang N nya Dibiarkan Nanti Menjadi Rumus Sementara B nya Dengan Min 3 Oke Berarti Sama dengan 10 Min 3 N Plus 3 Berarti Sama dengan 13 Min 3 N Ini adalah Untuk Rumus UN Sekarang Pertanyaannya Suku yang nilainya 1 5 7 Suku berapa Yang dia Perhatikan Kita punya Rumus UN Itu Sama dengan 13 Min 3 N Sama dengan Kalau kita N Mencari N Berarti Sama dengan Min 1 3 7 Maka Min 3 N Sama dengan Min 1 37 Dikurangi Min 13 Oke ya Disini bisa kita jumlah Ini berapa Sama dengan 0 Punya 1 Ini berarti 4 Berarti 5 1 Min Disini 3N Maka N sama dengan Min 5 150 Dibagi 3 Min Sama dengan Berapa Sama dengan 50 Oke ya Ini untuk Mengetahui N Ya Dari Nilai 100 Min 137 Oke Untuk berikutnya Untuk berikutnya Berhatikan Suku pertama Ya Ini adalah Suku pertama Sama dengan 3 Setengah Suku ke 15 Sama dengan 9 Setengah Jadi A Sudah Ketemu 3 Setengah B B Berapa Kalau Suku ke 15 Sama dengan 9 Setengah Oke ya Kita mencari B U 15 Itu sama dengan A Sudah Tahu 3 3 Setengah Plus Berarti Kalau 15 Berarti 15 Kurang 1 14 Ya Karena Rungkusnya N Min 1 Berarti 14 Terus B Belum Tahu Sama dengan Disini 9 Setengah Oke ya Ini B Belum Tahu Oke Sekarang ini Kita geser Kesana Ya Ini Saya geser Kesana Itu menjadi 14 B Itu Sama dengan Berapa Berarti Kan 9 Setengah Dikurangi 3 Per 2 3 Setengah Oke Ini Saya Ralat Sebentar Ini 2 Ini 2 Jadi Ini Juga 2 Sorry Ini Saya Ralat Sebentar Ini Sama dengan 2 Berarti A Sama dengan 2 Disini Oke Saya Ralat Sebentar Maka Kalau Ini 2 Jadi Ini 2 Ini 2 Oke 2 Setengah Ini Juga 2 Setengah Maka Ini Menjadi Ya Gini Ya Ini Sama dengan 7 Berarti Ini Kan 9 Setengah Dikurangi 2 Setengah Sama dengan 7 Maka B Sama dengan Setengah Ya B nya Setengah Ya Ini Sama dengan 2 Setengah Ya Sekarang B nya Udah Tahu Sama dengan Setengah Kita Mencari Suku Yang Ke 20 Ya Suku 20 B nya Udah Tahu Sekarang U 20 Itu berarti A nya tadi berapa A nya tadi 2 Setengah Plus Berarti 19 Dikali Setengah Oke ya Kalau 20 Ketemu Berarti Sama dengan 2 Setengah Plus Dikali Setengah Berapa Ini Sama dengan Sama dengan 9 Setengah Oke ya Maka Sama dengan Berapa Ini Sama dengan 10 Berarti 12 Ini Untuk Yang U 20 Rumus Suku Ke N Ini C Ini B Ini Tadi A Rumus Suku Ke N C Itu berarti Un Sama dengan 2 Setengah Ditambah N Min 1 Dikali Setengah Karena B nya Setengah Maka 2 Setengah Plus Setengah N Min Setengah Oke ya Berarti Ini kan 2 Setengah Kurang Setengah Sama dengan 2 Berarti 2 Plus Setengah N Itu yang C Sekarang Suku Yang Nilainya 27 Setengah Suku Yang Nilainya 27 Setengah Itu Berapa Un Sama Dengan A Dari Berapa 2 Setengah Plus N N Tidak Tau Tapi Di Sini Setengah Itu Sama Dengan 27 Setengah Berarti Sama Dengan 2 Setengah Plus Setengah N Min Setengah Sama Dengan 27 Setengah Oke Ini Kalau saya Kurangi Berarti Dari 2 Plus N Sama Dengan 27 Setengah Oke Ini Kalau saya Kurangi Maka Ini Kurangi 2 Sama Berapa Kalau Ini Saya Kurangi 2 Ini Saya Tarik Di Ini Saya Tarik Di G Saya Turis Disini Tidak Apa Setengah N Itu Sama Dengan Dikurangi 2 Itu Sama Dengan 25 Setengah Oke Berarti N Sama Dengan 25 Setengah Dibagi 2 Dibagi Setengah Ya Sorry Bagi Setengah Berapa Berarti Dikali 2 Sama Dengan Berapa Sama Dengan 51 Oke Berarti N Pada Urutan Ke 51 Oke Demikian Untuk Pembahasan Dari 5 Soal Tentang Aritematika Khususnya Masih Dalam Tahap Menyelesaikan Soal-soal Barisan Aritematika Nantikan Video saya Berikutnya Dan Tetap Subscribe Like Yang Belum Subscribe Terima Kasih Sampai Sampai Sampai